Hampir satu setengah tahun, serusan dua Adan Adian Marsal menutupi pembunuhan yang dilakukan terhadap Iwan Sutrisman, Telaung Banua, 21 tahun. Adan menyebut Iwan lulus leksi dan mengikuti pendidikan bintara TNI Angkatan Laut. Ternyata, Iwan tak pernah lulus. Ia dibunuh dan dibuang ke jurang. Dalam konferensi pers di Nias Sabtu 30 Maret 2024, Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Wisnu Ardiansa mengungkapkan, sebelum membunuh ex-calon korban, Serda Adan Marsal meminta Iwan mengenakan seragam TNI. Korban dipinjamkan baju dinas TNI, bercorak hijau dan hitam milik tersangka yang sudah dibordir nama Iwan. Setelah itu, Adan mengambil foto Iwan dan mengirimkannya ke keluarga korban pada 22 Desember 2022. Hal ini dilakukan Adan untuk menipu keluarga bahwa korban sudah lulus dan sedang melaksanakan pendidikan bintara TNI Angkatan Laut di Sumatera Barat. Mula uang, sekitar lebih dari 200 juta. Kemudian mereka berangkat ke padang. Sampai dilaporkan mereka tidak ada kontak. Berdasarkan pengaduan ini, kemudian Danden Pomal melaporkan kepada saya, kemudian saya perintahkan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini dengan melaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap serda AAM. Seperti pemakuan bahwa serda AAM ini beserta seorang warga sipil berinisial MAA telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini dengan cara dibunuh, ditusuk di bagian perut, kemudian jenazahnya dibuang di jurang di daerah Talawi, Sumatera Barat. Untuk proses hukum selanjutnya, kasus pembunuhan ini dilempahkan ke Lantamal Dua Padang sesuai dengan tempat kejadian perkara dugaan tidak pidana tersebut. Istri memegaskan, TNI AL melindaklanjuti aduan tersebut melalui proses hukum sesuai ketentuan dan akan memberikan sanksi setimpal dengan perbuatan terduga pelaku yang mencoreng nama baik TNI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.